Selamat pagi pak, untuk penjualan bulan ini menurun pak, dan untuk diprediksi ketiga bulan ke depan juga menurun pak, gimana pak? Sepertinya kita harus memencet beberapa karyawan dan karyawati, karena kita mengeluarkan terlalu banyak anggaran untuk mereka. Kok buru-buru dipecet aja pak? Karena gini, mereka berpengalaman terlalu lama, kita harus meng-spend uang terlalu banyak untuk mereka untuk pengalaman yang mereka milih. Sekarang apa, panggilkan beberapa karyawan dan karyawati, saya gak mau tau. Iya siap pak. Permisi pak, apa bapak menggil saya pak? Iya. Hendrik, penjualan bulan ini menurun, dan akan diprediksi ketiga bulan ke depan juga akan menurun. Kita mengeluarkan uang terlalu banyak untuk perusahaan ini. Jadi, dengan berat hati saya bilang, kamu dipecet. Tidak bisa begitu dong pak, kan saya sudah lama kerja di sini. Saya juga jadi karyawan telat dan juga gak pernah telat. Masa saya dipecet begitu aja pak? Justru karena terlalu banyak potensi yang kamu milik, kita harus mengeluarkan uang terlalu banyak untuk kamu. Jadi, kita harus mengurangi beberapa pengeluaran untuk karyawati. Intinya kamu dipecet. Sekarang keluar. Ini gak adil dong pak. oh omset bulan ini menurun dan akan dipradiksi tiga bulan kedepan juga menurun kita harus harus mengurangi beberapa karyawan kamu kini mana? kamu mau keluar sekarang atau ikuti aturan saya? jangan tetap saya pak saya akan mengikuti aturanmu pak tidak kayak gitu saya punya... sejarah